Nah setelah itu proses pembentukan yang sesuai tadi Nah dari semua itu akhirnya mempercayai jadi satu Yakni linguistik konstruktif atau kaesho Yang sudah saya Tunggu kata di sini Metode kualitatif Nah ini adalah proses penelitian Jadi pertama saya memilih masalah Merumuskan masalah, memilih pendekatan Menentukan karyaktor, menentukan dan menyusun instrumen Mengumpulkan data Selanjutnya ini analisis data Nah aneh sih data, mungkin contoh data ini adalah Ini Jadi jenis balkan ujubukuk dan teknikasi bunyi Misalnya shito-bito Ada persamaannya apa? Ada perubahan hitamnya Nah for example